Bagaimana kalau orang mati punya hutang? Begini Kalau kita masih hidup Dicatat hutang-hutang kita Walaupun enggak ditagih Ama tuan hutang Enggak ditagih, catat Kalau belum ada ikrar pembebasan Contoh Kita dulu ikut organisasi dharmaji Dahar bakwan lima Ngaku hiji di kantin Begitu Kayak begitu tuh Ini nyengirnya agak curiga sayanya ini Kenapa pak? Ya Allah Iya iya Jadi bagaimana nih Kita catat mumpung masih hidup Namanya wasiat Ini orang enggak wasiat Tapi punya hutang Bagaimana Orang punya hutang ada dua Kalau dia punya hutang Niat bayar Tapi niat Di hatinya enggak ngingkari Cuman belum ada Keburu mati Ini enggak ruhnya Gentayangan Tadi itu Ya gentayangan maksudnya Bergelantungan tadi itu Gentayangan Artinya tidak di tempat ruh Ruh itu kalau orang baik Ditaruh di iliyin Kalau orang enggak baik Namanya sijin Innal abrara La fi'iliyin Wa innal fujara La fi sijin Ada tempat ruh Orang baik Ada tempat ruh Bukan orang baik Orang jahat Kalau kita niat bayar Belum bayar Keburu mati Ini enggak kayak begitu Tapi kalau kita Enggak ada pikiran Punya hutang Enggak diingat-ingat Mati Iya Mati Ini Bermasalah Makanya biasanya Solusinya Adalah Si keluarga Maitu ngomong Bila baba saya ini Waktu hidupnya Punya hutang Kepada sudara-sudara Semua yang hadir Kalau hutang itu sepele Semacam seribu Perak Kalau boleh diikhlasin Saya Minta diikhlasin Tapi kalau kemudian Gede Menurut bapak Enggak bisa diikhlasin Silahkan datang Ke rumah saya Bapak bebas Semua hutangnya Tanggung jawab saya Sebagai anaknya Maka peralihan Hutang Peralihan Hutang Maka Enggak bergelantungan lagi Begitu Ruhnya itu Kalau kemudian Kayak begitu Begitu Tapi jangan sampai Sebatas Kamuflase Apa Kamuflase Ya rutinitas Bahasa teori aja Sebab ada kejadian Seorang ustad Di mesjid Ketua DKM Ngomong Waktu nyolatin Yenazah Sudara Bila almarhum ini Punya utang Begitu Yang kami tidak tahu Sebagai keluarga Kata DKM Kami atas nama keluarga Utang almarhum Pindah kepada keluarga Kepada kami Sebagai keluarga Begitu Tanggung jawab kami Waktu itu Ada yang datang Ke rumah almarhum Bilang sama bininya Po Lakim po Itu punya utang Dua juta Aku kaga Anak Ngutang buat apaan Begitu Kata bininya Itu DKM ngomong Waktu suatu jenazah Tagih aja DKM Gua gak ngomong Sian DKM Udah gak dikasih duit Ngomonginnya Dia ditagih Tuh Sian saya mau DKM Jadi Kita nih Utang beresin Bahaya Bagaimana utang Ama Allah Apalagi Fadainullah Ahakubil qodok Utang ama Allah Lebih berhak untuk dibayar Dia gak puasa Ramadhan berapa hari Bayar dulu Berapa tuh Pasti beras Begitu Bayar dulu Bayar Berapa kasih Sebelum disolatin Bagi 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 Begitu Jadi Utang tuh Begitu Bagi orang yang Diatinya Kagak niat Bayar Begitu Itu memang Bahaya Bahaya Sekali Makanya Kalau kita Masih hidup Tuh Masih hidup Itu Begitu Kalau orang kampung Berkenaan utang Ini diantara Akhlak yang kami Temukan ya Mungkin ada juga Yang gak Tapi kebanyakan Kayak begini Sepanjang yang Saya tahu Diserang khususnya Kan Ibu-ibu itu Suka kredit Orang tasik Biasanya kredit Kredit panci Sendok Larpu Apa aja Keliling-keliling Itu Waktu transaksi Awalnya Ini di kampung Ini kita Kredit panci Kan sehari Seribu Kadang Isilahnya Dulu di kampung Itu begitu Ada harian Ada mingguan Terserah Janjinya si tukang Itunya aja Transaksinya Ada yang mingguan Momennya seminggu 7 ribu Berarti kan sehari Seribu Itu pakai Akadnya begini Bang Begini bang Ini panci kan Umpamanya biar gampang 70 ribu Tapi sehari Seribu Berarti kan Dua bulan Sepuluh hari Umpama Biar gampang Ini kan Saya kagak tahu Rumah abang ini Di mana Alamatnya Apa kan Kengkeliling di kampung Kita Kalau abang mati Kan gak Paham saya Saya bayar Kemana Di akhirat Mati Roh saya Bermasalah ini Kalau begini Bagaimana Kalau sampai Umpamani Abang gak ada Umur Kemana saya Apa abang Bebas itu Bagaimana Biasanya sih Tukang itu tuh Kalau saya meninggal Dan gak ada Keluarga saya ini Udah deh Bebas aja Biar kita gak ada Tuntutan di akhirat Begitu Biasanya Transaksi awalnya Itu begitu Sepanjang yang saya tahu Gitu Untuk jaga-jaga Begitu tuh Maksudnya Jaga-jaga Kalau gak ada umur Khususnya Dienya Kita pengen Bayarnya Kemana Tau kagak Rumahnya Begitu Orang kampung tuh Saking hati-hatinya Kayak begitu Itu bagus Kayak begitu tuh Bila disini Ada yang Kemudian Kayak begitu Begitu Termasuk arisan Kan arisan tuh Utang ya Utang Bayar lunak ya Bener gak sih Hah Bayar lunak kan Iya Bayar kredit 0% Gak ditagi Nunggu Gilirannya Bener gak Kan utang Gitu Utang gitu Mana Korban lagi Gitu Kambing Begitu Giliran Begitu Orang itu Tujuh Lima ratus ribuan Kan tiga juta setengah ya Orang tujuh Diputer Dapet tiga juta setengah Dikocok Yang luar ini Lah kan ngutang kita ya Yang enak Gue mau terakhir aja Kan duitnya ya Begitu Ini utang nih Tapi kan niatnya bayar Kalau niatnya bayar Kayak gini nih Kita wafat Ganti Ganti Begitu Kemudian apa itu Asuransi 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 adalah Akdu ta'min namanya Akad jaminan Keamanan Apakah bentuknya Asuransi jiwa Atau Asuransi Harta benda Motor Mobil kebakaran Gak ada macam Ini bagaimana Ini Di dalam pandangan ulama Kebanyakan Ini tidak dikasih Dalam madhab syafi'i Khususnya Kenapa Karena Ada Garar Gak jelas Yang dijual Itu Trust Hanya Kepercayaan Saja Yang dijual Asuransi itu Itu dalam Madhab syafi'i Tak dikasih Gak boleh Begitu Cuman Saya kurang Faham Madhab lain Dengan Asuransi Asuransi Yang ada ini Mungkin Ada ulama Yang lebih tahu Saya kurang Begitu Membaca Bagaimana Ulama Menyoroti Tentang Asuransi ini Tapi dalam Madhab syafi'i Ini Karena Enggak ada Batas waktu Kalau ada Batas waktu Enggak apa-apa Umpamanya 15 tahun Enggak Enggak Pokoknya Asuransi kematian Ya Kapan matinya Au Enggak jelas Enggak jelas Ini Enggak jelasnya Ini Yang kemudian Menjadi Masalah Gitu Jadi Enggak boleh Ada akad Garar Gambling Gambling Itu di dalam Kita punya Madhab Namun Wallahu'alam Barangkali Ada madhab lain Untuk menolongi Saudara-saudara Kita yang Dalam dunia Asuransi Kalau kami Secara pribadi Dari dulu Secara pribadi Ini mohon maaf Ini ada youtube Juga masalahnya Kami ini Gak pernah berhasil Orang mau Asuransi itu Gak berhasil Dari dulu Jadi dulu kan Sering hp kita Bunyi mulu Ditawarin Asuransi Ya asuransi A, B, C, D Begitu Saya tanya Kata dia Pak Pak Farudin Iya baik Mengganggu sebentar Selama siang Siang Ini kami ini Dari Anu Begitu Saya gak mau sebut Produknya Takut kesinggung lagi Dari asuransi Jadi Bapak mau ikut Asuransi Enggak Saya tanya Apa manfaatnya Asuransi Buat saya Manfaatnya Kata kita Apa benefitnya Dengan asuransi Buat saya Kata dia Jawab begini Begini pak Anda ini Bapak meninggal Bapak dapat duit 400 juta Kalau bapak meninggal Itu duitnya Buat saya Iya Di bawah kuburan saya Bukan buat Keluarga bapak Buat saya Manfaatnya apa Buat saya Itu buat keluarga Begini Gak gini 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 pak Jadi andai Bapak kecelakaan Jatuh dari motor Kan gak diinginkan Juga pak Begitu Ini kejadian Umpamanya pak Maka Kan bapak Masa rumah sakit Maka Bapak gak perlu Bayar Begitu Kami yang bayar Ini Manfaat Buat saya Mana Itu kan Dibayarin Duitnya Buat saya Dokter Yang buat saya Wah Kalau kaya bapak Begini Gue gak dapet nasabah Tutup aja dia Gak pake salam lagi Manfaat Buat saya Mana Gak gada Gak gada Begitu Manfaat Yang buat saya Gak bisa dapet nasabah ini Kampok juga sih lama-lama Saya selalu tanya Manfaat buat saya Apa Buat saya Enggak pak Dapet duit nih pak Semiliar Kalau bapak mati Buat saya Kuburan Keluarga Itu bukan saya Buat dia Buat saya Saya mau asuransinya Gigi 2000 Infak aja Sahabah Nari Sedekah itu Menolak Pahala Itu Nabi yang Ngomong Selamat Begitu aja Kalau ada masalah Dalam satu hari Musibah Mungkin saya lupain Sedekah Begitu aja Jadi enak hidup Begitu aja Nah Berbicara asuransi Dalam pandangan Islam Di luar Matab Syafi'i Saya kurang faham Bisa ditanyakan Oleh Sudara kami Kepada yang Lebih Ini kami Tidak bisa Kami tidak Mengerti Nadab lain Untuk nolongin Orang-orang yang Bisnis Bisnis asuransi Kurang lebih demikian Bisa ditanya Sama yang lebih tahu Babi ini kami Tidak tahu Coba nanti Ditanyakan Kata yang lebih tahu Wallahualam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa